Ya langsung dari Gorpang Suma di kota Pontianak, DB Asia berhadapan dengan Giga FC Selamat Menyaksikan. Ancaman pertama, Zagi. Oh nyari saja ancaman serius pertama dilakukan oleh Adi Satria Pratama. Dan gol, 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 gol. Satu kosong. Hamad Iqbal Basaridu buka keranggol untuk Giga FC. Lebar sisi kiri Farhan. Agung Rufeyi. Goal yang sangat baik. Goal, 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 goal. Agung Rufeyi. 0-2 Giga FC. Unggul sementara atas lawannya DB Asia. Cukup bebas dan kembali Kendra Pradipta. Mampu mematahkan peluang emas yang dimiliki oleh Andriana tadi. Keras tadi tendangan dari Filippo Inzaghi. Namun mampu dipatahkan tadi. Terjadi perbutan bola. Sangat baik. Diblok tadi tendangan. Ahmad Hoiron. Lebar. Sisi kiri ada Yogi Saputra. Mencari rekan Yogi. Wow. Sangat baik penyelamatan yang diperlihatkan oleh Kendra Pradipta. Halo bola dengan sangat baik Kendra. Serangan balik. Giga FC. Cukup berbahaya dan... Goal, 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 goal. Rahmatullah Hasriyanur Hanafi. Memperbesar keunggulan untuk Giga FC menjadi 0-3. Haji Satria. Umpan jauh dia. Nyaris saja. Dan pertandingan di babak pertama telah berakhir. Dimana Giga FC unggul sementara atas lawannya DB Asia dengan skor 0-3. Tetap perang NO-3. Terima kasih.